Orang berahlak itu ketika kita dekat dengan yang tenang ini hati, karena kita yakin ketika dia berbicara, pasti untayan-untayan kalimat yang keluar dari dirinya adalah untayan-untayan kalimat yang pasti sejuk menyejukkan hati, pandangannya pasti menyejukkan hati, itu orang bertak, itu orang yang memiliki adab. Terima kasih banyak sudah singgah menonton video ini, tapi sebelum lanjut jangan lupa guys, tekan tanda loncengnya, komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, gratis, selamat menonton, enjoy, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fahri, sahabat beriman, dimana kabar antem semua? Semoga antem senantiasa berada dalam kasih sayang Allah SWT. Sahabat Fahri, ketika kita membuka Al-Quran, maka disana kita akan mendapati bahwa ternyata ada kelompok orang-orang yang senantiasa dirindukan surganya Allah SWT. Surga rindu padanya, bukan dia yang rindu surga, tapi surga yang rindu padanya. Walau karenanya, pada kesempatan yang singkat ini, di ruang ini, di channel Fahri Faris Oficial, kami akan berbagi tentang dua tanda-tanda, atau dua ciri-ciri yang paling mudah kita rapat. Mudah kita lihat dari orang-orang yang senantiasa dirindukan surganya Allah SWT. Maka jangan subscribe videonya, ikuti dari awal sampai tentas, biar antem tidak gagal paham. Sahabat Fahri, dalam pendekatan Qur'ani, ada dua tanda-tanda yang paling mudah kita rapat, mudah kita lihat dari orang-orang yang senantiasa dirindukan surganya Allah SWT. Yang pertama adalah kelompok orang-orang atau mereka-mereka yang senantiasa, menghiasi dirinya dengan amal soleh. Kesalahan personalnya terjaga, maupun kesalahan sosialnya juga terjaga. Dia dekat dengan Allah, salat fardunya terjaga, duhur, asar, maghrib, isaf, sumu, terjaga. Bahkan dia sempurnakan salat fardunya dengan salat-salat sunnah yang lain. Ketika bulan puasa tiba, 30 hari Ramadannya di bulan bentuk puasa itu terjaga. Bahkan di luar dari bulan puasa, Senin, Kamisnya, ya juga terjaga. Ya, salih secara personal. Dari itu dia juga membangun kesalahan sosial. Sahabatku, ya, sahabat Fahri, sahabat beriman, ada yang berbeda antara orang salih dengan orang muslim. Kalau orang salih itu adalah orang yang taat, orang yang dekat dengan Allah. Dia baik, tetapi kebaikannya hanya dirinya saja yang merasakannya. Sementara orang muslim adalah orang yang taat, orang yang baik. Namun pada saat yang bersamaan kebaikannya, tidak hanya dirinya yang merasakannya, tapi orang lain juga merasakannya kebaikannya. Itu muslim namanya. Ya, berbeda. Salih sama muslim. Ya, dan sejatinya dalam hidup ini, kita tidak cukup hanya menjadi orang sahih saja. Tapi kita, lagi-lagi sahabat Fahri, sahabat beriman, harus menjadi orang muslim. Ya, orang yang memiliki manfaat untuk orang lain. Jadi tidak hanya, ya, kebaikan itu kita yang merasakan. Tapi kebaikan yang kita miliki, mampu kita berikan pada orang lain. Itulah sebabnya sahabatku. Sahabat Fahri, sahabat beriman. Suatu ketika Rasulullah, salallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, mana khairun nas? Ya Rasulullah, manakah sebaik-baik manusia itu? Apa kata Nabi, khairun nas yang konnas, sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah mereka-mereka yang senantiasa menghadirkan dirinya. Memiliki manfaat untuk orang lain. Itulah sebaik-baik manusia. Jadi, dimanapun dia berada, pasti dia memiliki manfaat untuk orang lain. Muslim, kita harus menjadi orang muslim. Apa itu muslim? Ketika dia adalah seorang pejabat, maka dia pandai mesejahterahkan rakyatnya. Ketika dia adalah seorang yang hartawan, ya. Memiliki harta yang banyak, maksudnya. Maka dia mencintai atau menyenangkan ketika dekat dengan anak-anak yatim. Tidak hanya dekat, tetapi memberikan mereka sesuatu. Menyenangkan hati anak-anak yatim dengan pemberian-pemberian dirinya. Dermawan, ya. Atau ketika mungkin kita hidup pas-pasang, tetapi suatu ketika kita mendapatkan rezeki rebih. Lalu kemudian melewati tempat, ada masjid, kita melihat masjid, atau kita berada dalam masjid. Maka kita tidak ragu untuk kemudian mengeluarkan tempat kita, mengeluarkan lembaran-lembar rupiah. Untuk kemudian kita masukkan ke kota amal. Itu muslim namanya. Ya, jadi menghadirkan dirinya senantiasa memiliki manfaat untuk orang lain. Itu satu di antara dua tanda-tanda orang yang senantiasa dirindukan surganya Allah SWT. Sahabat Fahri, sahabat beriman. Tanda yang kedua, yang paling mudah kita raba dari kelompok orang-orang yang senantiasa dirindukan surganya Allah SWT. Adab adalah mereka-mereka yang senantiasa meniasa dirinya dengan akhlakul karima. Budi pekerti yang baik. Karena bagi mereka tidak ada gunanya harta yang banyak. Kalau tidak ada, adab tidak ada budi pekerti. Tidak ada gunanya gelar yang berlapis-lapis, digelarkan nama profesor, doktor, dan seterusnya. Kalau tidak ada, adab. Dan tidak ada gunanya jawatan setinggi apapun. Kalau tidak ada, adab. Tidak ada gunanya ilmu kita miliki. Setembal apapun kitab, atau sebanyak apapun buku telah kita terbitkan, kita buat. Kalau tidak ada, adab. Karena guru-guru kita mengajarkan kita, Allah ada ufokal ilmu. Adab itu diatasnya ilmu. Itulah juga sebabnya Rasulullah SAW, sahabat Fahri, sahabat beriman. Ketika diutus pada Allah SWT, dia sudah menegasikan dirinya. Bahwa, Tidaklah aku diutus, kata Nabi, tidaklah aku diutuskan untuk kamu ini, kecuali menyempurnakan akhlak. Orang berahmat itu ketika kita dekat dengannya, tenang ini hati. Karena kita yakin ketika dia berbicara, pasti untayan-untayan kalimat yang keluar dari dirinya adalah untayan-untayan kalimat yang pasti sejuk, menyejukkan hati. Pandangannya pasti menyejukkan hati. Itu orang bertak. Itu orang yang memiliki adab. Orang yang memiliki adab itu ketika dia berilmu sekalipun, maka dia tidak akan menampakkan dirinya bahwa dia adalah orang berilmu. Karena apa? Karena adab dalam menuntun hatinya untuk senantiasa bersifat tawadu. Itu orang beradab. Berbeda orang berilmu yang tidak punya adab dengan orang yang berilmu tapi punya adab. Kalau orang berilmu tapi tidak punya adab, maka dia akan senantiasa menghadirkan dirinya dengan sosok yang ngampu merasa diri lebih pintar. Tetapi kalau orang yang berilmu tetapi memiliki adab-adabnya, akan senantiasa menuntun hatinya untuk bersifat tawadu, rendah hati. Rendah-rendah hati. Sahabatku, sahabat pari, sahabat beriman. Jadi orang beradab itu dimanapun dia beradab, maka dia pasti menyebarkan kasih sayang kepada orang lain. Karena dia juga memiliki prinsip hidup. Siapa yang menyebarkan kasih sayang di atas muka buminya Allah? Tidak hanya manusianya, tapi tumbuh-tumbuhannya, tanahnya. Maka insya Allah, dia akan mendapatkan kasih sayang dari para penduduk langit. Orang beradab itu adalah mereka-mereka yang memiliki kesenangan untuk mengisahkan, mendamaikan saudaranya yang bersedisi. Karena baginya, prinsip hidup itu harus seperti jarum, menyulam, menjahit, perbedaan-perbedaan sehingga kelihatan indah. Jangan hidup seperti kunting, menggunting, merobek, ya sesuatu yang sudah tertata rapi dan akur, menjadi bercerai-berai. Sahabatku, sahabat pari, sahabat beriman, itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari dua tanda-tanda yang paling mudah kita raba. Dari kelompok orang-orang yang senantiasa dirindukan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, senantiasa menghiasi dirinya dengan amal salik, kesalahan personal maupun kesalahan sosial. Yang kedua, adalah mereka-mereka yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlakul tarima, akhlak yang baik, budi pekerpi yang baik. Mudah-mudahan, ya, kita yang menonton video ini dan keluarga kita dan teman-teman kita, mampu menghadirkan diri kita menjadi kelompok-kelompok orang-orang yang senantiasa dirindukan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, video ini bermanfaat. Demikian, saya Fahri. Bilahi taufiq wa'l-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.